What's up and gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan hari ini teman-teman akhirnya tiba juga waktu gue untuk nge-review kerak dari oli samping CTX Rev 2T teman-teman dimana gue sudah lama banget apa ya, menunggu-nunggu waktu ini gitu loh, CTX Rev gitu loh olinya mahal, udah otomatis ekspektasi gue tinggi ya kan dari performanya, atau dari kerak mesinnya, dan lain-lain itu ekspektasi gue semuanya serba tinggi tentang oli samping CTX ini teman-teman dan hari ini gue akan menjawab pertanyaan gue sendiri tentang ekspektasi gue dari CTX Rev 2T, dan akan kita mulai dari kerak mesinnya dulu teman-teman ya, oke yaudah teman-teman akan kita mulai dari businya dulu teman-teman ini jangan di skip-skip ya nah ini untuk kerak untuk kerak di bagian businya sendiri teman-teman, ini di bagian dalam bawahnya itu kering dan masih terlihat besinya teman-teman, gak ada tumpukan keraknya nah ini di bagian punggungnya ini basah, disininya ini basah basah minyak ya maksudnya ya basah-basah minyak terus ada keraknya dikit di bagian sini teman-teman bagian dalamnya sini ini ada keraknya dikit nih tapi dia gak banyak teman-teman kayak gitu ya, ini by the way pemakaian gue selama kurang lebih 2 minggu ya 2 minggu nah terus ini hasilnya untuk businya kayak gini bisa kalian lihat sendiri bersih apa enggak menurut gue sih ini masih lumayan bersih teman-teman karena di bagian pinggir-pinggirnya sini ini gak ada keraknya tapi berminyak tapi di bagian dalam sini itu bersih gak ada tumpukan kerak tapi kering kayak gitu ya oke dan kita masuk ke bagian intinya teman-teman nih di bagian block headnya teman-teman nah ini sedikit cerita tentang speknya aja ya teman-teman all ini speknya ini jassofd dan api tc jassofd loh teman-teman ini memang semestinya dan sewajarnya ya seperti ini kayak gitu teman-teman ya karena memang jassofd tuh kalau gue perhatiin sih dia spesialisasi untuk detergensi ya entah itu asap entah itu kerak mesinnya dia memang lebih fokus ke arah kebersihan mesin teman-teman yang gue perhatiin sih begitu kayak gitu nah ini bisa kalian lihat ini kerak mesinnya bersih banget teman-teman dimana di bagian tengah ini sama sekali gak ada kerak bahkan dia warnanya bening ya bening putih gak kuning jadi bening gitu set ya gitu ini bagian pinggir-pinggir sini hanya gosong teman-teman gosong dia bukan berkerak ya dia tidak berpasir gak berkerak dan gak gosong gosong hanya sebatas pinggiran sini doang nih pinggir-pinggir doang nih ini gue rasa juga karena apa ya mungkin karena pendapan oleh samping yang gak terbakar sempurna terus dia ngendep disini terus kena mesin panas pas gue berhenti proses pendinginan mesin dia panas lempel panas nempel panas nempel kayak gitu dan akhirnya terjadilah tumpukan ke oli samping yang gak terbakar tapi bukan gosong sih kayaknya ya hitam-hitam kayak gitu aja kayak gitu teman-teman ini bagian blokheadnya menurut gue ini bersih banget bersih banget gak lebih bersih daripada yamah lukmarin 2T gak karena masih ada sisa-sisanya disini ya 95% lah kayak gitu teman-teman dan ini menurut gue memang selayaknya oli samping mahal itu ya begini teman-teman bersih dan juga tidak menyisakan kerak kayak gitu cuma gue agak kecewa di bagian businya aja sih kalau businya bisa lebih bersih lagi gitu ya ini ini agak gosong sih dalamnya teman-teman kalau bisa lebih bersih lagi dan putih gitu businya tuh mantep banget yaudah kita lihat block piece eh block piston head pistonnya dulu teman-teman ya berkerak dan keras head pistonnya berkerak dan keras dan ada pasir-pasirnya dikit tapi di bagian pinggirnya sini bersih bersih banget cuma di tengahnya doang keras berkerak lumayan keras bisa kalian lihat teman-teman di botol itu adalah sisa dari pemakaian gue selama 2 minggu dengan ZX Rev 2T ini ya teman-teman disitu kelihatan ada 3 strip artinya masih sisa lebih dari 600 mili teman-teman artinya pemakaian gue selama 2 minggu itu tidak sampai 400 mili doang teman-teman karena apa karena hanya dengan setelan standar doang itu rasanya udah kayak pakai oli yang lain yang oli yang gue bilang bagus tapi yang lain itu dengan setelan basah teman-teman karena memang sebagus itu oli ini teman-teman makanya gue juga gak pernah pakai setelan basah dan memang oli ini kental teman-teman jadi ya jatuhnya dia lebih irit oli dan lebih irit bensin teman-teman amin like this selamat menikmati